Halo, namaku Luna. Aku ingin bercerita kepada kalian mengenai ayahku. Ayahku adalah pahlawanku. Dia seorang kepala keluarga yang sangat periang dan menyayangi aku dan ibu. Dia adalah seorang bisnismen, sangat ramah kepada semua orang, bertanggung jawab akan pekerjaannya, dan menghormati seluruh klien dan rekan kerjanya. Ayah sering menceritakan mengenai harinya di kantor. Hal ini membuatku tahu betapa ia mencintai pekerjaannya. Tapi, semua berubah saat meningkatnya kasus COVID-19 di tahun ini. Pandemi ini bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga memberatkan beban ekonomi, termasuk pada keluarga kami. Belum lama ini, ayah kehilangan pekerjaannya. Banyak klien kantor ayah yang memutuskan kerjasama, sehingga bisnis ayah bangkrut. Semenjak itu, ayah berubah. Ia terlihat murung dan diam. Seringkali aku melihat peraut wajah ayah yang lesu. Kata ibu, ayah sulit tidur di malam hari. Ayah juga cenderung mudah marah kepadaku dan ibu, hanya karena perkara kecil. Tapi, setiap hari ibu bilang bahwa kita tetap harus sabar dan mendukung ayah. Minggu lalu, aku, ayah, dan ibu ke rumah sakit untuk mengikuti vaksinasi. Kami membaca sebuah flyer mengenai layanan telemental health yang disediakan di rumah sakit jiwa Soeharto Herjen. Ibu membawa flyer tersebut dan berdiskusi dengan ayah untuk mengikuti konsultasi ke psikiater mengenai kondisi ayah. Ayah pun setuju dan berharap dengan konsultasi ini dapat menemukan titik terang. Melalui nomor WhatsApp pada flyer, ayah mendaftarkan diri, mengisi beberapa pertanyaan mengenai kondisi ayah untuk mengikuti screening. Setelah itu, ayah mendapatkan jadwal untuk mengikuti konsultasi dengan psikiater. Satu minggu kemudian, terdapat home visit oleh tenaga kesehatan dari rumah sakit, supaya ayah dapat mengikuti konsultasi dengan didampingi oleh ibu. Secara berkala, ayah mengikuti layanan telekonsultasi atau konsultasi secara online agar meminimalisir kontak di tengah pandemi ini. Ayah mendapatkan sesi konsultasi dengan dokter, psikolog klinis, dan juga dibantu oleh perawat. Ayah juga diberikan obat oleh dokter yang diantar oleh kurir rumah sakit. Setelah mengikuti beberapa sesi konsultasi, akhir-akhir ini ayah terlihat lebih tenang dan stabil, mulai kembali membangun semangat untuk menjalankan hari dan mencari pekerjaan. Terima kasih telah menonton!